Intro Menyalurkan ekspresi seni lukis tidak harus terpaku hanya satu bidang, namun tidak ada salahnya mengeksplor dengan berbagai media yang ada di sekitar salah satunya pirografi. Teknik pirografi secara umum hampir sama dengan seni lukis yang lain, namun bedanya menggunakan kayu sebagai obyek atau tempat merukis. Seperti yang dilakukan Zulfikar dari Tanah Datar, Sumatera Barat. Kunci dari seni pirografi ini adalah penggunaan panas untuk menggosongkan media dengan membakar area di lapisan kayu dengan alat khusus. Teknik ini kemudian dieksploitasi untuk membuat lukisan. Karena menggunakan panas, maka teknik ini kerap dikenal dengan nama woodburning. Menurut Zulfikar, salah satu kesulitannya adalah goresan yang bersifat permainan diperlukan ketelatenan ekstra. Zulfikar membuat lukisan dengan memanfaatkan bahan dan peralatan yang semuanya berasal dari limbah. Sebenarnya mencari referensi dari beberapa media sebenarnya. Dan saya lihat di Sumatera Barat belum selalu banyak yang mencoba hal seperti ini. Teknik pirografi ini memiliki sejumlah keunggulan. Selain hasil karya dinilai lebih natural karena media kayu yang memiliki motif alami, menambah nilai seni tersendiri. Selain sebagai hiasan, karya pirografi juga bisa dikreasikan menjadi tempat lampu, telenan kayu hias, maupun gantungan kunci. Dari Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Agung Suristio, Anyus, melaporkan. Terima kasih telah menonton!